Oke 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 Nah ini link yang baru Oke Aku leave yang ini ya Ini dulu udah cek kita udah live Oke Kita udah live Jadi lu share screen dulu bro Oke 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 Kita udah live Tapi belum ada orang yang tau bentar ya Posting linknya dulu teman-teman kita pindah kesini ya Oke Sorry ada kesalahan teknis sedikit Oke Jadi Kita Jadi kita pindah ruangan bentar Kabarin di tempat yang lain juga Oke 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 Kita sudah live Mohon maaf untuk teman-teman Ada kesalahan teknis sedikit Ada kesalahan teknis sedikit Tadi saya lihat ada 20 waiting Mungkin kita tunggu sebentar kali ya bro Kasih waktu untuk teman-teman join ya 5 menitan Sambil nunggu teman-teman Sambil nunggu teman-teman kalau misalnya Nggak sabar nih udah punya pertanyaan tentang containers dan docker Boleh langsung di posting di kolom komentar Kita bisa langsung jawab nih Belum mulai talksnya udah tanya By the way selamat sore untuk teman-teman yang sudah bergabung Terima kasih banyak sudah bergabung sore ini Udah berapa orang ya bro yang join ya Tadi soalnya udah 20 orang waiting Udah banyak banget Sebentar sebentar Bentar lagi juga ngobol lagi kok Tenang aja Siap Ini juga ngobol lagi kok Tenang aja Siap Oke Yaudah nggak apa-apa deh Nanti juga ada rekaman ya kan Dan kita mungkin Kita langsung Coba mulai aja Boleh Boleh ya Oke Jadi selamat sore teman-teman Kita ketemu lagi hari ini Sebenarnya edisinya tadinya mau spesial nih Kita live di Indonesia Belajar bukan di Twitch gitu kan Sebenarnya biasa tiap Rabu sore Cuma somehow Kita pakai streamyard sebenarnya toolsnya Jadi somehow toolsnya nggak mau bekerja sama dengan baik Jadi mohon maaf Kita jadi terlambat nih Terlambat 15 menit kan Otak atik tulusnya Padahal udah di prepare tadi dari makan siang ya Jadi ini edisi spesial banget AWS Defex Khususnya Defex Connect itu live-nya di Indonesia Belajar gitu Bareng sama Om Setia Budi seperti biasa Ya Indonesia Belajar siapa lagi Udah hari ini kita ngomongin tentang Apa Containers dan Docker Jadi intro Tenang aja ini basic sekali Nanti kita juga akan demokan bagaimana Docker bekerja Terus kemudian kita akan coba untuk Building container image Kita akan cobain nih Apa Kita bikin container image Terus kita running container image Ya gitu ya Seperti biasa ada Sebelum kita mulai ke materinya Ada AWS Credit Untuk teman-teman yang mau cobain setelah ini Eh kita mau cobain deh Sebenarnya bisa juga coba di lokal ya Di laptopnya teman-teman sendiri juga bisa Kita Hari ini Kita berdua akan Demo di Cloud9 Jadi Kita bisa kolaborasi nanti Kebetulan demonya ada 2 Ada 2 part Nanti Om Budi part 1 Saya part 2 Tapi kita di Cloud9 yang sama Sekalian Teman-teman bisa lihat Cloud9 itu kita bisa kolaborasi bareng gitu ya Ceritanya kita 2 developer Satu di Jakarta Satu di Bandung Betul-betul Kita kolaborasi bareng nih Gitu Nah ini ada Apa QR code yang bisa di scan Teman-teman bisa dapatkan AWS Credit Di sini ada 20 dolar Lumayan ya Untuk 20 orang Jadi Silahkan di scan aja Oke Kira-kira itu Kita langsung mulai ke materinya aja kali ya bro Gue pindah ke Boleh Boleh Nah Oke Thank you Kita langsung mulai aja ke pengantarnya dulu ya Jadi Talks ini memang benar-benar beginner friendly Dan ditujukan untuk teman-teman yang Sama sekali masih awam dengan Container dan juga docker nih Dan ya ini lumayan spesial hari ini nih Karena Indonesia belajar memang Sebelumnya gak pernah stream nih Ini livestream gara-gara bro Teddy juga nih Dulu Indonesia belajar gak pernah punya sesi podcast ya gara-gara bro Teddy juga nih Akhirnya punya sesi podcast Oke oke ini menarik banget nih Oke nah disini kita coba kasih pengantar dulu nih First thing first ya What are containers And why are customer using them Dan kita bisa lihat sekarang ini ya Yang namanya containers tuh Sudah mulai menjamur dan Sudah makin banyak ya bro ya yang pakai sekarang ini Benar Dan kita akan coba cari tahu nih Kenapa sih atau apa sih penyebabnya Sehingga containers itu menjadi makin populer sekarang ini Betul Nah salah satunya adalah untuk accelerate software development Lalu berikutnya untuk build modern applications Lalu berikutnya untuk automate operations at web scale Disini Lalu kalau kita lihat lagi Ini containers ya Nah Nah Waktu kita melakukan development Kita kan pasti butuh yang namanya application environment components ya Jadi kita gak hanya code kita Tetapi code kita kan perlu disupport dengan yang namanya runtime engine Lalu code kita juga membutuhkan berbagai dependencies ya Dan juga configuration Dan ketiga elemen ini yang memungkinkan untuk code kita itu bisa running well Baik di fase development maupun di saat deployment Jadi mungkin kalau misalnya gue tambahin dikit nih Mungkin teman-teman kalau bisa bayangkan Teman-teman develop aplikasi gitu ya Paling gampang Node.js gitu ya Atau Python application Nah teman-teman pasti yang kita tulis pasti kode tuh kan Yang di kanan atas kan Kita tulis kodenya Kemudian setelah kodenya kita tulis Kita kan pasti punya configuration Configuration bentuknya apa aja Misalnya kalau kita connect sama database Ada database credentials dong Terus kemudian ada Mungkin ada Apa Variable-variable yang sifatnya global Atau variable-variable yang sifatnya Untuk environment Jadi misalnya teman-teman developnya di laptop gitu Environmentnya beda sama di server misalnya Jadi production server gitu kan Jadi itu semua dibungkus Dependensinya Kita dependent on external library gitu kan Kalau Python biasanya pakai PIP kan Kita tulis di environment di active Terus kemudian pip install Terus ya runtime engine-nya Nah semua itu dibungkus jadi satu Itu satu 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 Container lah Satu container gitu ya Betul-betul Gitu Oke 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 Nah ini dia Nah Berikutnya kita punya permasalahan nih Permasalahannya adalah Kita memiliki beberapa environment yang berbeda Di lokal laptop kita Secara environment pasti berbeda ya Dengan yang ada di staging ataupun di QA Dan juga berbeda dengan yang ada di production environment Dan Yang lebih kompleks lagi adalah ternyata beda juga di on-prem Saat kita melakukan deployment di production Dan perbedaan-perbedaan semacam ini Ini seringkali menjadikan code kita running well di saat development Tetapi tidak running sama sekali saat deployment nih Dan ini kayaknya cukup umum ya bro ya Ditemui ya Ya Di industri juga ya Benar Kalau di kampus ini Kalau di dunia akademik ini sangat umum sekali Saat mahasiswa mengerjakan tugas akhir nih bro Jadi suatu proses pengerjakan tugas akhir tuh running well Perfectly well di lab mereka masing-masing Tetapi saat pengumpulan tugas akhir ya Atau saat presentasi tugas akhir ya Tiba-tiba saat deployment itu Miraculously gak berjalan gitu Dan ya Ini understandable ya Mungkin karena perbedaan environment juga nantinya Dan ya hopefully worker bisa solve this kind of problem Dan jangan lupa Kalau misalnya kita kerja tim Semakin banyak developernya Mereka pakai operating system berbeda-beda untuk develop ya Ada yang suka pakai Linux Ada yang sukanya pakai Mac OS Ada yang sukanya mungkin juga pakai Windows Kalau misalnya develop Apa namanya Application yang untuk Windows gitu ya Jadi terpaksa untuk Windows Jadi terpaksa Bercanda ya Jadi Ya beda-beda Itu juga Membuat kemungkinan Tadi Apa Dependensi drift lah Mungkin temen-temen juga pernah dengar namanya Dependensi drift Beda version dan lain-lain Itu juga Makin besar kemungkinannya Karena hal itu Bahkan Kalau temen-temen develop di Windows Contohnya Windows paling gampang ya Windows 10 sama Windows 8 aja mungkin beda kan Betul-betul-betul Jalan disini gak bisa jalan disini Ekstrimnya begitulah Betul-betul Dan juga seperti halnya juga versi-versi library ya bro ya Misalkan versi scikit-learn yang versi X dengan versi Y bisa jadi Ada slight differences disitu Gitu dan itu juga bisa jadi problematic Ada komentar nih Akhirnya cuma bisa jalan di localhost Nah ini dia nih ya Ini berbicara mengenai configurationnya di laptop Di staging area atau di QA Di production dan juga di prime Bisa jadi berbeda-beda Ya bisa jadi di laptop kita menggunakan versi 6 Lalu di staging area nya Di staging ataupun di QA nya menggunakan versi 7 Production nya pakai versi 4 On-prem nya versi 7 Dan ini bisa jadi sangat complicated banget nantinya Benar-benar Dan ini jangan lupa loh Kalau misalnya kita develop software untuk production Let's say itu critical system Ini tadi baru ngomongnya akademik ya Skripsi di laptop jalan di deploy ke Mungkin production server nya campus Kalau misalnya skripsi nya bagus gitu kan Eh boleh gak kita piloting nih untuk campus Misalnya kayak gitu Lu pernah sih buat Eh malah gak jalan Kita ubah something lah Inilah itulah Hasilnya apa Akhirnya yang tadinya kita develop mungkin skripsi itu Misalnya skripsi kita ngomongin skripsi ya Skripsi nya Dikerjain bikin sistem itu prototype kan Biasanya kan Itu makan waktu 1 bulan Untuk membuat dia bisa berjalan di production Itu 1,5 bulan Jadi lebih lama dari bikin prototype nya Kita jadi kayak gitu kan Dan kita troubleshooting nya lebih lama Daripada bikinnya gitu Betul-betul Dan ini juga Kalau kemarin aku tempat dengar sesi podcast Seputar science ya Atau seputar research area Ternyata docker juga Ataupun container juga mulai banyak dipakai nih bro Untuk area penelitian Karena untuk memastikan agar suatu proyek penelitian Atau research project itu reproducible Dan bisa direplicated ke tempat-tempat yang lain Karena kan konyol juga ya Ketika seorang peneliti menghasilkan suatu proyek penelitian Atau menghasilkan suatu simulasi Yang runs perfectly well di mesinnya dia Tetapi sama sekali gak bisa berjalan di mesin yang lain Itu kan questionable sebenernya Ya bener Kan docker banyak dipakai nantinya Nah disini udah mulai masuk ke container nih Jadi yang namanya container tadi yang seperti bro Dan disempat highlight juga ya Ini akan membandel yang namanya code kita Beserta dependensi dan juga Runtime engine nya menjadi satu paket nantinya Oke Nah berikutnya Apa itu docker ya Docker itu lightweight container virtualization platform Jadi namanya container itu gak hanya docker Nanti ada beberapa container yang lain Tetapi memang yang paling banyak digunakan saat ini adalah docker Ya iya iya Karena kan ada potman juga ya Selain docker itu Tapi ada potman Potman Itu juga salah satu container Ya by the way tadi yang gambar sebelumnya Mungkin gue mau komentar dikit tuh bro yang Nah ini Pelabuan Nah ini pelabuan Mungkin temen-temen bingung ini Apa sih kok gambar kapal Pelabuan Ini sejarah dibalik terminologi container ya Jadi ini lucu nih temen-temen Kenapa disebut sebagai container Oke bukan kenapa disebut sebagai container Tapi saya mau ceritain Sebenernya container yang kita pakai di application development Itu ada kemiripan nih Ada kesamaan nih Dengan container yang dipakai di logistik Gimana sih Nah temen-temen bayangin Dulu tuh dulu Sebelum ada container Mungkin temen-temen bisa coba browsing juga di internet Containers itu ada standarnya loh Ada yang berapa fit Apa panjangnya gitu ya Jadi Gak bikin container itu gak sembarangan Ada ukurannya Nah tujuannya apa Ketika shipping container-nya ini Ini saya ngomongin container-nya yang logistik ya Ini ada standarnya Ada ukurannya Hasilnya gimana Hasilnya ketika kita Mau kirim barang Itu standar semua Tempat untuk packing-nya Nah ketika kita packing-nya standar Kirim barangnya standar Ada standarnya Hasilnya apa Ketika kita angkut container-nya Ini container-nya yang di logistik ke kapal Itu bikin kapalnya juga bisa standar Karena kapalnya udah bisa disesuaikan tuh Ukuran kapalnya muat berapa ratus container misalnya gitu kan Jadi dibikin standar juga kapalnya Hasilnya apa Hasilnya Semuanya jadi ada standarnya Bikin pelabuhan ada standarnya Bikin crane Apa Alat berat itu yang untuk angkut container juga ada standarnya Terus shipping juga ada standarnya Hasilnya Semuanya ada standarnya Semuanya ada standarnya dan Hasilnya jadi ini Apa Lebih efektif kan Kalau dulu kan Sebelum ada container-nya Di container-nya ini Tahun Tadi saya baca sebelum tahun ini Sekitar tahun 1950-an Jadi ada shipping container itu Shipping container itu Shipping container itu baru Ada di sekitar 1950-an Jadi sebelum itu Orang-orang kirim apapun Itu yaudah As it is Ada yang ditempatin Apa 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 Containersnya beda-beda ukurannya gitu Nah setelah di standarisasi hasilnya jadi Semuanya jadi bisa standar Mulai dari kapalnya Crane-nya Dan lain-lain Mungkin masalah harga juga bisa standar kan Tinggal hitung berapa containers dan beratnya berapa Kayak gitu Nah kalau di relate sama di application development gimana Sebenarnya sama Jadi ketika teman-teman punya container Aplikasinya jadi standar Tadi Bro Budi kan sempat ngomong tuh Kalau di research jadi bisa Bisa diproduce kan Ya karena Udah di packing jadi satu Di dalamnya udah standar tuh Dalamnya Misalnya kalau misalnya kita pakai Node.js ya Itu udah Versinya udah di pinning Ada version pinning namanya gitu kan Kita udah pin di versi 10 misalnya Terus kemudian Dependensinya juga Misalnya kita pakai 10 Extra library Kita udah pinning library-nya di situ Jadi gak ada tuh namanya misalnya Blacking Changes gitu kan Dan Coding Apa Application code-nya juga ada di situ Jadi udah di package jadi satu Itu ketika kita pindah-pindahkan itu Conteners yang di application development ini Saya kebetulan di sini pakai Macbook Di sana Bro Budi pakai Linux Kita bisa tukeran tuh Conteners image-nya Kita bisa saling running gitu Sama seperti yang di pelabuhan ini Conteners kita gak perlu tahu dalamnya isinya apa Tapi kontenersnya bentuknya kayak gitu Kita bisa pindah dari kapal A ke kapal B gitu kan Tanpa Betul di kapal B gak cukup lagi Tanpa kayak gitu Karena Udah ada standarnya gitu Nah ini Gambar itu sebenernya Merpresentasikan itu temen-temen Supaya lebih banyak Kalau kita pakai container tuh sebenernya Bukan mempersulit hidup kita ya Tapi justru untuk menyederhanakan proses shipping dari apps yang kita buat sebenernya Ataupun dari suatu research project yang kita hasilkan Jadi container tuh akan menyederhanakan Atau mensimplify proses deployment atau proses shipment dari aplikasi kita Makanya gambarannya ya ini seperti pelabuhan ini Bener Dan istilahnya menggunakan istilah container Gitu Bro ini mungkin ada pertanyaan kita boleh address dulu nih bro Oh boleh 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 Dari M4T di Ragon Ada trouble katanya komputernya Tidak bisa connect ke virtual machine Maksudnya gimana tuh bro Mungkin gue barusan ini cek di dokumentasi ya Maksudnya Harusnya sih kalau ikutin dokumentasi bisa Apa namanya Bisa berjalan dengan baik ya Karena gue juga pernah tuh jalanin di Windows Mister Forte di Ragon Barangkali punya solusi Atau Bro Budi mau komentar Ini kebetulan aku sudah lama nggak pernah menjalankan Windows Siapa suruh pakai Windows Jadi jawabannya kalau dari saya Kalau misalnya diikutin di dokumentasi ini harusnya bisa jalan Karena saya juga ikutin dokumentasi aja Jadi install docker desktop on Windows ya Mungkin linknya saya kasih di kolom komentar sebentar deh Docker desktop for Windows Nah ini linknya barusan saya paste Mungkin coba bisa di cek di sana Dan itu bener tuh Katanya Om Willy Thank you Om Willy Mungkin bisa dijelaskan error message-nya apa Bener banget Karena kita bukan ternayang Jadi kalau misalnya Ada pertanyaan lagi bro Ini yang lucu juga nih Mungkin bisa dijelaskan Bagaimana bisa Amazon mengirim paket dalam 2 jam Sementara butuh 2 minggu pak Saya nggak boleh sebutin bedanya ya Wah kalau ini sudah di luar konteks ini Ya ini nggak dibahas ya teman-teman Ini di luar konteks Kita bahas yang container dan docker Di application and development Betul 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 Tapi makasih sudah komentar Om Donyiputra Oke kita boleh lanjut lagi nih bro Oke Nah apa itu docker sebenarnya Ya docker itu Lightweight container virtualization platform ya Terus ekosistem of tools To manage and deploy your applications Kalau buat yang Really care dengan licensing Docker itu Under Apache 2 license Dia dibuat oleh suatu company Yang namanya docker incorporations Dan docker juga termasuk Open source project gitu Buat teman-teman yang pengen tahu sejarahnya Dulu itu dibuat oleh company namanya dot cloud Kalau pernah denger ya Dulu itu dia bikin Dulu bukan docker kan Mobil project namanya Mobil project yang bikin company-nya namanya dot cloud Itu dulu ditawarkan sebagai PAS Itu di tahun 2013 kalau nggak salah Terus habis itu berubah jadi docker Oleh docker incorporated Itu ceritanya Betul Nah ini ada pertanyaan juga nih kayaknya ya Jadi container itu teknologinya Docker itu nama produknya Iya Jadi container itu teknologinya sebenarnya Benar Nama produknya Dan produk container itu nggak hanya docker nantinya Ada beberapa yang lain lagi gitu Tapi memang yang paling umum dan yang paling banyak digunakan adalah docker gitu Nah ini bagian yang menarik nih bro Karena kadang-kadang orang bingung nih docker dan virtual machine bedanya dimana Ya kadang-kadang rancu juga sih orang dalam memahami docker sebagai atau container sebagai virtual machine Nah disini kita coba bandingkan nih yang ini adalah container yang ini adalah virtual machine Underlyingnya sama sih sama-sama butuh hardware ya sama-sama butuh infrastructure disini Tetapi yang membedakan adalah kalau pada virtual machine ya pasti kan ada yang namanya host operating system ya Atau dalam hal ini adalah Linux kernel Kalau dalam virtual machine kita di atas OS kita itu kita akan merunning yang namanya hypervisor Ya istilahnya itu hypervisor Nah hypervisor itu nanti digunakan untuk melakukan virtualisasi hardware Jadi hardware-nya divirtualize agar apa? Agar di atas virtual hardware itu kita bisa melakukan instalasi OS yang lain atau guest OS Jadi basically kita menginstall OS di atas OS yang lain gitu Nah tetapi kayaknya beda kalau kita menggunakan docker Karena docker itu tidak merunning OS guest di atas OS host kita Iya, iya Iya, iya Betul, betul Jadi docker itu akan tetap menggunakan kernel meriksi kernel hostnya Betul, benar-benar Nah jadinya Tapi yang dikatakan harus pakai Linux Kalau nggak pakai Linux atau running hypervisor sebenarnya Gitu Ini sekalian promosi Linux bro Jadi kalau teman-teman pakai Windows Ya sebenarnya di atas Windows teman-teman itu tetap akan running hypervisor Yang artinya nanti harus merunning Linux kernel juga Gitu Nanti baru di atas Linux kernel itu teman-teman bisa running beberapa docker container Ini by the way kita di sini ada bercandaan-bercandaan juga ya teman-teman Jadi kalau misalnya yang tadi saya bilang itu Saya percaya ada banyak sekali teknologi dan teknologi pasti diciptakan untuk satu tujuan tertentu kan Jadi bukan berarti itu jelek juga Jadi ada yang memang cuma jalan di situ dan itu berguna juga gitu kan Jadi kalau memang itu Misalnya kita develop Windows application Ya memang jalannya di Windows dan optimal Jadi ya nggak jelek juga Cuma kebetulan hari ini kita bahasnya Containers yang Walaupun container bisa jalan juga di Windows Tapi Most of the time saya berinteraksi dengan container itu di Linux operating system Begitu aja sih Terus tadi by the way Kalau misalnya karena si container ini sharing kernel Jadi efeknya apa nih Karena dia nggak Apa namanya Dia tidak Membuat virtual hardware ya Meng-emulate hardware Hasilnya Overheadnya jadi lebih sedikit gitu Karena overheadnya jadi lebih sedikit Jadinya lebih banyak resource yang kita bisa gunakan untuk Untuk workload kita Untuk real workload Ketimbang untuk melakukan emulasi tadi ya Atau virtualisasi tadi gitu Jadinya boot timenya jadi lebih cepat gitu ya Mungkin teman-teman bisa compare ya Kalau misalnya Pakai EC2 deh Atau pakai laptop deh Compare Apa namanya Virtualisasi VM gitu ya Mungkin pakai Kan banyak banget ya tulisnya untuk Bikin VM ya Di laptop Dan juga teman-teman Spin up container Pasti jauh lebih cepat yang container Karena dia Kernelnya sharing Dia nggak perlu Apa namanya Virtualisasi lagi Betul-betul Jadi tidak perlu running Multiple kernel sebenarnya Cukup menggunakan satu kernel Betul Oke Kita coba lanjut ya Ke berikutnya Nah What are containers made from ya Container tuh dibangun dengan Atau dengan Dengan memanfaatkan Linux container primitives Jadi Ya ini Ini bukan Bukan maksudnya favoring Linux sih Tapi memang Kebetulan ya Kebetulan container ini Memang dia Meutilize Atau memanfaatkan Fleksibilitas yang ada Dalam Linux Kernel Seperti ini Bener Nah mungkin gue jelasin dikit bro Ini isunya apa sih Jadi teman-teman di paling atas tuh ada Sebenarnya namanya namespace Namespace itu Kalau misalnya di Linux Kernel Again Saya bahasnya Linux Kernel disini Teman-teman kalau misalnya Pernah kaca Atau pelajari lebih dalam Di Linux tuh ada namanya namespace Yang mana namespace itu Dia akan memprovide Visibility controls Dan isolation Untuk hal-hal seperti Contohnya Network Atau file system gitu ya Itu di isolate Oleh Namespace Gitu Nah kemudian Ada namanya Di bawahnya tuh ada control group Control group itu untuk Melimit resource ya Jadi teman-teman bisa limit Certanya CPU Memory Atau I.O gitu ya This I.O Itu namanya control group Terus kemudian ada capabilities Itu untuk permission Fine-grain permission Jadi root non-root Kemudian di bawahnya ada seccom Seccom itu untuk syscall Teman-teman kalau pernah dengar Syscall System calls Itu untuk Dia tugasnya itu untuk enable Atau disable Beberapa syscall Yang Biasanya kaitannya sama Containers ini Ada beberapa syscall yang spesifik Untuk containers Nah itu diatur oleh Si seccom ini Terus ada Linus security module Biasanya ada AppArmor SA Linux gitu ya Untuk provide R-sys control Dan yang terakhir ini Union for system Union for system ini Ini nanti kita bahas juga di demo Sebenarnya ini Layering Jadi kalau misalnya teman-teman Pernah pakai Git gitu ya Git version control system VCS atau source code management Git Itu kan teman-teman kalau misalnya Kita tulis kode Kemudian kita commit Nah Commit itu kan Akan ditumpuk-tumpuk terus kan Jadi log gitu Jadi teman-teman bisa Lihat log perubahannya Nah ini sebenarnya Sama seperti itu Jadi ada Nanti dibahas di slide selanjutnya Kayaknya Mungkin Next slide aja bro Oke 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 kita coba lihat ke slide berikutnya Nah ini Ada Konsep yang cukup penting nih Di sini ada yang namanya Container images Jadi Kalau dalam Konsep container itu ada yang namanya Image sama container ya Kalau di Docker itu ada yang namanya Docker image Ada yang namanya Docker container Dan ini yang seringkali Bisa bikin orang lumayan bingung nih bro Dan kita coba pahami dulu disini nih Nah yang namanya container image itu Read only image That is used as a template To launch a container Start from a base image That you have your dependency At your custom code Nanti kita juga akan Bahas ini di sesi demo Karena kita juga akan membentuk Yang namanya Docker file Jadi gambarnya gini teman-teman Di Docker itu Nanti ada yang namanya Docker image Ada yang namanya Docker container Nah image itu Templatenya nih Kalau dalam Kalau kita mau menggunakan Analogi OOP Kalau yang teman-teman familiar dengan OOP Kita bisa bayangkan image itu Sebagai suatu kelas teman-teman Dan Objek itu Adalah containernya Kan Suatu kelas itu kan Kita akan Lakukan instansiasi terhadap Kelas tersebut kan Ya Kelas yang sudah di instansiasi Itu kan akan menghasilkan suatu objek Nah demikian juga Untuk konteks Docker nih Jadi kita punya yang namanya Docker image Nah begitu Docker image yang kita run Maka Docker image itu akan berubah Menjadi yang namanya container Dan kita nanti akan berinteraksi dengan container Itu lebih kurang Jadi gue ketawa dari tadi Baca komennya Om Alpercelo Om Willy Gimana bro? Lagi rame nih kayaknya Ya terus Oke Ngambahin dikit teman-teman Jadi biasanya di Contact image itu Dia read only Paling atasnya baru writable Yang paling atas itu baru bisa ditulis Biasanya yang atas itu untuk Application code kita Nanti saya demoin deh Teman-teman bisa lihat nanti di layer paling atas Itu writable jadinya Bisa di Apa namanya Bisa ditulis Nanti saya demoin Oke oke Nah ini dia kondisinya Kalau kita sudah menggunakan container Kalau kita sudah menggunakan container Kita udah gak lagi dipusingkan dengan Dependensi dan juga library Dan juga configuration Di laptop kita Di QA Di production Ataupun di on-prem Kenapa? Karena application yang kita buat tadi Sudah dibundle dalam satu container Dan di dalam container ini Sudah menyertakan semua dependensi Dependensi Library Terus berbagai engine yang kita butuhkan Sudah kita bundle dalam Containernya Dan nanti across Multiple environment ini Versinya sudah pasti akan sama Karena versinya adalah versi yang dibundle dalam Container ini Jadi kita gak perlu pusing ya Misalkan di laptop kita Kita running Python 3.8 Tapi kita misalkan Develop aplikasi Misalkan ya Kita masih menggunakan Python 2.7 It's okay Karena 2.7 nya ini Berada di dalam container ini Dan gak akan bermasalah nantinya Gitu Jadi kalau teman-teman pernah dengar konsep Build once run anywhere Atau Dulu kalau java itu Build once run everywhere gitu ya Ini Build once run anywhere Ini Kayaknya dulu Impian yang Dulu sempat dicita-citakan Tetapi Banyak halangan ya bro ya Dan baru kali ini Kayaknya mulai bisa Benar-benar diwujudkan ya Build once Ya Build once ya Run everywhere itu ya Ya ini Karena adanya container ini Oke Oke Nah Containers benefit ya Beberapa benefit yang ditawarkan oleh containers Yang pertama adalah ya Run reliably on everywhere ya Jadi dia lebih reliable Terus juga Run different apps simultaneously Dan disini kita gak perlu bermasalah Gak perlu khawatir nih Misalkan ada Ada multiple apps ya Apps yang satu ini butuh node.js versi sekian Dan apps yang kedua butuh node.js versi yang berbeda Gak masalah Karena container itu is isolated environment Dan dia bisa running in parallel Dan gak akan saling mengganggu satu dengan yang lainnya Seperti itu Ya Dan yang terakhir ya ini Better resource utilization Gitu Karena Ini yang Ini sisi Kelebihan Sisi Keunggulan dari container Bila dibandingkan dengan virtual machine Ya karena tadi sempat dijelaskan oleh bro Teddy juga Kita gak running multiple kernel Kita hanya running Satu kernel saja Iya Betul Ada komentar nih bro Bahas kubernetes dong bang Oke Waduh itu udah nanti lagi Itu udah lebih tinggi ya Bahas kubernetes boleh Kalau misalnya teman-teman merasa Talks ini bagus ya Teman-teman bisa tadi scan Apa namanya Ehm 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 Tuh pengen apa Teman-tuh pengen topik apa Ehm Ehm Nanti kita coba bawain Gue sama Om Budila berdua lah Oke oke Berdua lagi my Karena ini kan ini kan Masih awal-awal juga nih teman-teman Jadi kita tuh bener-bener mau menargetkan yang benar-benar entry level, yang very-very beginners, yang belum pernah mengenal container sama sekali, dan sebenarnya kita mau menjajaki nih, apakah program seperti ini kira-kira beneficial nggak nih buat teman-teman, kalau memang beneficial buat teman-teman, ya mungkin kita bisa lanjut nih, ke sesi berikutnya, gitu, jadi nanti make sure teman-teman kasih nih, masukkan teman-teman lalui form tersebut benar, oke kita coba lanjut ya disini, wuh demo time nih demo time, boleh kita masuk ke demo, ayo bro kita masuk sesi demo dulu ya oke nah untuk sesi demo kita kali ini, saya sudah masuk ke Cloud9 IDE ini Cloud9 IDE environment nah buat teman-teman yang masih awam dengan Cloud9 IDE, ini saya kasih pengantar singkat aja, Cloud9 IDE ini adalah integrated development environment yang berbasis cloud, dan bisa running perfectly di atas web browser teman-teman, jadi teman-teman nggak butuh komputer dengan spesifikasi tinggi, teman-teman hanya butuh komputer yang bisa menjalankan web browser dan tentunya dengan koneksi internet, dan kita sudah bisa memiliki IDE semacam ini nah yang menariknya dan kita sudah pernah bahas ini ya bro ya seperti Cloud9 IDE di sesi sebelumnya nih nah yang menarik dari Cloud9 IDE ini dia juga sudah build in docker ya bro ya by default ya, disini kita ngapain lagi dia sudah ada dockernya dan kalau kita lihat disini kita bisa ketikan docker dash dash version ya dan bisa nampak disini oh ini layar saya nampak jelas nggak ya mungkin digedein bro font di terminalnya jadi ada tombol Cloud9 di kiri atas ya bentar soalnya font terminal settingnya agak beda ah oke 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 nah disini ini teman-teman kalau nggak clear boleh ya dari teman-teman feedback aja kalau misalnya kurang gede komentar aja kalau ada yang nggak clear oke nanti disini ini Cloud9 nya juga ini sharing nih jadi saya sama BrowTeddy nih sharing Cloud9 yang sama nih nanti di sesi berikutnya BrowTeddy akan melanjutkan nih di environment yang sama juga dengan yang saya gunakan sekarang ini dan itu sisi positif banget nih dari Cloud9 IDE gitu di readme bro lu buka readme.md gue lagi ketik disitu jadi supaya teman-teman juga bisa kebayang karena kita disini nanti akan ada dua demo yang berbeda tapi kita lakukan di satu environment yang sama jadi nanti teman-teman bisa lihat oh kita bisa kolaborasi nih ya jadi saya bisa teman-teman bisa lihat ya yang saya bisa ketik barengan di dua laptop yang berbeda gitu nah ini juga sama demo hari ini kita akan lakukan di ini sebenarnya di belakangnya EC2 EC2 itu adalah virtual machine dari AWS jadi ini online IDE bayangkan nih seperti laptopnya teman-teman gitu tapi kan kalau laptopnya teman-teman kita nggak bisa kolaborasi kan kalau ini kita bisa kolaborasi bareng nih kita demonya barengan nih sekarang nih dipakai di Cloud9 ini ini termasuk IDE yang apa ya powerful banget sih kalau menurut saya iya oke nah berikutnya kita akan coba mengenal ya teman-teman beberapa komen dasar terkait dengan docker nah komen pertama yang perlu saya introduce disini adalah oh iya sekedar informasi setiap komennya docker itu cukup sederhana selalu diawali dengan docker ya contohnya disini docker nah komen pertama yang mau saya introduce adalah untuk melihat daftar images apa saja yang tersedia di dalam perangkat kita nah caranya disini nanti ada beberapa cara ya yang pertama adalah dengan memanggil komen yang namanya docker images seperti ini oke atau kalau saya pribadi saya lebih suka menggunakan komen satunya nih bro yaitu docker image spasi ls seperti sama aja sih sebenernya sama aja sih sebenernya tapi ya ini kalau buat orang yang background dari linux atau unix lebih nyaman pakai ini karena nanti selain ada docker image ls ada juga docker container ls jadi ingat ya teman-teman ya kita ada dua hal disini ya ada image ada container gitu oke nah kalau kita lihat disini ya ternyata kita belum punya image sama sekali nih di komputer kita atau di mesin kita nah berikutnya kita akan cari image nah untuk mencari image kita bisa cari ke yang namanya container registry kalau untuk docker nanti salah satu container registry yang cukup umum adalah docker hub ya jadi kita carinya disini nih nah ini dia oke nah semisal aja disini saya mau mencari image untuk engine x misalkan jadi saya bisa cari disini engine x ya ini dia ya dan disini ada banyak sekali nih images-images terkait dengan engine x dan saya bisa pilih salah satunya disini nah ini official image untuk engine x di docker gitu oke nah kalau mau full command line juga bisa sih kalau mau nanti bisa menggunakan command ini nih docker search ya lalu diikuti dengan nama image yang mau dicari misalkan engine x seperti ini oke nanti keluar ada banyak sekali nih dan nanti kita biasanya akan pilih yang official gitu kalau untuk awalan pilih yang official aja sih nah disini langkah berikutnya adalah kita akan coba download image-nya ya nah untuk mendownload suatu image kita bisa menggunakan command yang namanya docker pool disini oke docker spasi pool spasi nanti diikuti dengan nama image yang mau kita pool disini gitu nah sewaktu kita nge-pool image kita juga bisa menyertakan yang namanya tag ya tag-nya bisa kita sertakan nah tag ini maksudnya apa tag ini nanti akan berkorelasi dengan versi dari image yang kita gunakan by default pasti akan menggunakan yang latest ya jadi disini kalau misalkan untuk context engine x ya kalau kita pakai yang latest ya latestnya ini versi 1.19.5 tapi kalau andai kata teman-teman punya kebutuhan spesifik untuk versi tertentu misalkan nanti teman-teman bisa sertakan versinya dalam tag yang teman-teman inputkan sewaktu melakukan docker pool seperti itu ya contohnya disini kita pakai yang latest aja ini sedang pool image-nya kita akan tunggu beberapa saat nah itu teman-teman bisa lihat tuh waktu pooling ya dia membentuk layer sebenarnya itu dia layering yang di pool layer by layer kan tadi poolnya ada layer-layernya yang di pooling nah nanti setelah di pool ya kita kembali lagi nih kita coba eksekusi docker image ls ya nah ini dia ya kita sudah punya image atau docker image untuk engine x ya di dalam repository di local machine kita seperti itu oke bisa dipahami disini ya teman-teman ya nah lalu berikutnya ini terkait dengan image nih ya berikutnya kita akan ngomongin container karena ini dua hal yang berbeda nah kalau kita mau melihat container apa saja yang ada dan berjalan di dalam mesin kita caranya seperti ini nih teman-teman docker container spasi ls seperti ini oke ini untuk melihat container apa saja yang ada atau sedang berjalan di sistem kita dan kalau kita lihat disini ya kita sama sekali gak punya container yang sedang running nah langkah berikutnya kita akan coba running nih container atau kita akan coba buat container atau kita coba merunning container dari image yang baru saja kita download tadi nah caranya bagaimana caranya kita bisa menggunakan comment docker run gitu ya jadi docker run itu untuk merunning suatu image agar bisa menjadi sebuah container oke nanti ada beberapa parameter yang bisa kita sertakan parameter pertama adalah dsd kalau kita mau runningnya di background sebagai diamond lalu ada parameter lain yang harus disertakan yaitu dsp dsp disini untuk melakukan mapping port disini betul nah nginx ini kan web server dia kan by default akan running di port 80 ya enggak tetapi di lokal mesin kita kita bisa akses bukan dari port 80 ya nah dengan cara apa dengan cara melakukan mapping disini nah sebagai contoh disini saya mau running engine x ini kita mau redirect yang awalnya yang defaultnya dari port 80 kita mau redirect ke port 80 caranya disini 8080 titik 280 gitu ya nah ini merupakan port yang ada di container kita dan kita mau akses port tersebut dari sini nih 80 80 oke seperti itu lalu berikutnya kita bisa sertakan dsd ya lalu kita sertakan name ini kita mau kasih nama container kita ya namanya bebas disini semisal saja kita mau kasih nama web serverku seperti ini oke baru berikutnya kita sertakan parameter untuk image nya nah disini kan kita mau merunning image engine x ya engine x dengan tag nya adalah latest seperti ini oke lalu kita enter dan kita dapat hash value nya oke nah sewaktu kita melakukan docker run itu seolah-olah tidak terjadi apa-apa nih ya tidak muncul apa-apa seolah-olah tetapi kalau kita panggil lagi docker container ls disini ya kita bisa lihat disini ya engine x kita sebenarnya sudah running ya dan ini sudah berupa container oke nah kalau kita lihat disini ya mapping nya kalau dari local host kita itu dibuka di port 8080 oke tetapi kalau di sisi container nya itu akan di listening di port 80 8080 seperti itu oke clear ya secara ini ya oke nah berikutnya gimana cara mengaksesnya ya cara mengaksesnya kalau mau by comment line ya kita bisa pakai c url disini oke lalu kita panggil localhost ya disini kita ke 8080 nah ini dia ya kita dapat default index.html milik si engine x seperti itu atau sebenarnya kita juga bisa pakai ini sih harusnya kalau kita mau view nya di mana di web browser ya oke nah ini dia kalau gak puas kita bisa buka disini oke disini fitur preview nya apa cloud 9 ya teman-teman jadi cloud 9 itu bisa diakses dari port 8080 8081 dan 8082 betul betul oke sebentar oke nah ini dia oke oke berikutnya ini kita tutup dulu nah berarti disini engine x kita udah running sih sebenarnya iya betul oke ini kita gak info engine x di local ya ini engine x nya ada di running container kita running container betul seperti itu nah berikutnya mungkin ada yang bertanya nih gimana cara untuk stopping container ya nah kalau tadi sudah running ini sebelum di stop sebelum di stop coba tampilin sebentar yang dari sisi gue ya jadi teman-teman bisa lihat nih supaya percaya ini dari view dari tempat gue ya dari tempat saya yang laptop saya ini kalau saya docker ps min a ini contentnya running saya gak apa-apa ngapain dari tadi ya ini ombuddy yang running karena ini satu internet sama satu environment yang sama jadi saya bisa lihat apa namanya yang ombuddy tadi build image nya kemudian di running gitu ya jadi ini bagus banget untuk kolaborasi gitu cloudline nya lanjut bro oke nah berikutnya kita akan coba pelajari bagaimana cara untuk melakukan stopping ya jadi kita mau stop si container nya oke nah cara untuk melakukan stop container ya cukup sederhana kita panggil aja docker ya jadi selalu komen nya docker selalu diawali dengan kata kunci docker lalu kita panggil container disini lalu kita panggil saja stop oke nah sewaktu kita panggil docker container stop kita harus ikuti dengan nama dari container yang mau kita stop ya tadi kan container yang running nya kita kasih nama sebagai web server ku ya server ku salah ketik oh salah ketik disini maka kita stop juga stop web server ku udah lapor kayaknya udah soal nah setelah di stop container nya ya terus kita container ls lagi sudah gak ada disini ya gak muncul oke nah tetapi container ls juga ada yang menarik nih karena ada juga container ls dash e nah ini dia nah kalau container ls dash e itu kita bisa melihat container yang statusnya baik running maupun yang stop oke seperti itu ya nah dash e atau dash dash all sama aja nah kalau suatu container statusnya running terus kita stop terus mau kita running lagi kita gak perlu panggil docker run lagi ya gak perlu docker run dari image lagi tetapi kita bisa langsung starting ulang dari container yang statusnya stop ini nah caranya bagaimana untuk membangkitkan lagi container yang statusnya stop caranya kita tinggal panggil docker ya lalu kita panggil start disini sorry docker containernya container start oke lalu kita panggil nama dari containernya website berku seperti ini oke kita running ya lalu kita berikutnya tinggal panggil aja docker container ls ya tanpa dash e disini dan bisa kita lihat disini ya container sekarang running lagi oke gitu jadi disini agak sedikit tricky sih buat yang masih baru banget dengan docker biasanya agak sedikit bingung disini jadi jangan bingung ya teman-teman ya workflow nya adalah pasti kita pertama-tama nge-pull image dulu ya setelah image nya di-pull ada di local repository kita kita running tuh nah begitu image docker nya kita running dia berubah nih dari image menjadi suatu container yang state nya running ya nah dari running container ini kita bisa lihat dengan menggunakan docker container ls dari yang run state ini kita bisa ubah menjadi stop ya dengan cara tadi di-stop aja gitu tetapi ketika suatu container dari run menjadi stop lalu kita mau run lagi kita tinggal panggil saja docker container start seperti itu gitu teman-teman harapannya clear ya disini ya harapannya bisa dipahami ya oke lalu berikutnya kalau kita running container berarti kita gak punya kontrol dong dengan container tersebut kita gak bisa ngapa-ngapain dong container nya kita gak bisa masuk ke container nya dong sebenarnya bisa ya jadi container yang running ini kita bisa masuki ya kita bisa entering the container kita bisa akses terminal ya atau shell milik si container nya nah caranya bagaimana caranya seperti ini teman-teman oke jadi kalau in case kalau kita butuh untuk berinteraksi dengan container kita ya dengan menggunakan shell kita tinggal panggil saja docker disini oke lalu kita panggil exec ya lalu dash oh sorry kalau ini berarti harus ini lagi ya harus starting lagi ya iya harus harus starting dari awal lagi disini oke disini berarti saya perlu stop dulu container nya oh kalau gak saya demoin cara untuk menghapus container aja ya iya oke saya coba hapus nih ya container nya mau saya hapus docker container rm kalau mau menghapus suatu container lalu diikuti dengan nama container nya seperti ini nah disini ada error ya teman-teman kenapa karena container kita statusnya masih running oke suatu container yang statusnya masih running gak bisa kita hapus oke dan ini nanti ada warning ya kalau ada error message nya nah pertama kalau ini bisa kalau ini bisa ditempat nih error nya kenapa kalau gak ada error nah itu baru nah disini ada error message nya dan juga ada saran nih ada suggestion nih ya stop the container before attempting removal or force remove katanya gitu berarti disini kita coba stop dulu nih container nya ya kita panggil docker container oke stop ya tinggal panggil nama container nya disini adalah web server ku oke nah setelah container nya stop baru kita bisa remove container kita seperti itu oke nah kalau container nya sudah di remove berarti kalau kita panggil docker container ls ya dse tetap gak ada ya karena statusnya bukan lagi running ataupun stop tetapi statusnya sudah remove disini ya sudah hilang atau sudah gak ada oke nah berikutnya saya akan coba demokan bagaimana kalau kita mau berinteraksi dengan atau ya kalau kita mau berinteraksi dengan shell dari container kita ya berarti kita disini kita bisa running kayak gini nih docker exec ya ini saya coba demokan singkat aja lalu kita kasih parameter dash it ya it ini kependekan dari interactive terminal nantinya lalu kita panggil misalkan disini image nya kita menggunakan engine x lalu disini latest ya lalu kita tinggal tentukan nih shell nya yang mau kita interaksi menggunakan apa ya most of the time biasanya kita akan interaksi dengan bus shell oh sorry oh gak perlu oh sorry latest ya kurang T udah lebar udah lebar eh gak mau juga dia eh gak ada yang salah gak dia docker exec oke sebentar cobain kalo gak pake ini ya oh itu apa nama nama container saya tadi bukan engine x kan apa tadi namanya web server ku ya yang di run oh oke 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 oh sorry oh tadi udah aku remove ya sorry sorry berarti aku run dulu ya oh iya betul 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 sorry sorry oke oh iya tadi udah aku remove ya oke berarti disini aku coba docker run lagi nih docker run ya web server ku ya aku kasih nama yang sama ya web server ku lalu engine x image nya image engine x tag nya latest untuk temen-temen yang baru ya itu namanya web server ku image engine x tag nya latest oke jadi ini nama ya buat temen-temen yang masih baru dengan container ya ini berarti nama container nya ini adalah nama image yang mau kita running sebagai container dan ini adalah tag untuk image kita nantinya oke dan ini adalah untuk melakukan mapping port nya karena kan engine x itu by default akan running di port 80 tetapi mau kita akses secara lokal dari komputer yang ada disini dengan menggunakan port 8080 seperti itu oke running dulu ya baru berikutnya kita akan coba berinteraksi dengan container kita secara terminal disini atau secara shell ya nanti kita akan panggil disini web server ku ya oke nah seperti ini nah sekarang posisi kita sudah berada di dalam si container nya nih ya ls ya ini kita sudah ada di dalam container nya gitu ls tsl seperti ini ini sudah di dalam container sih nah yang menarik disini adalah sebentar ya kalau saya buka terminal baru lagi nah terminal ini adalah terminalnya si easy to instance yang digunakan untuk running cloud 9 kalau ini ini adalah terminal dari container kita kita lihat disini kita panggil uname ya share ya kita lihat disini ya ini menggunakan linux kernel 414 ya ini menggunakan amazon linux kebetulan dan kalau kita lihat disini ya kita panggil juga uname ssr ya bisa teman-teman lihat disini kernel nya sharing kernel nya sharing ini menggunakan kernel yang sama persis nih disini oke dan kalau kita lihat disini ya di disini docker file nya dimana ya harusnya di docker hub ada docker file ya kan ada 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 link ke github nya biasanya bentar aku cari dulu ya docker file nya docker file oke docker file links oke disini ya oke nah kalau teman-teman lihat disini ya untuk docker file yang membentuk image engine x ini ini sebenarnya menggunakan debian baster yang versi slim seperti itu jadi memang secara distro dia menggunakan debian baster tetapi kernel nya ya itu sharing dengan kernel yang kita gunakan pada host kita seperti itu bisa dipahami ya teman-teman ya harapannya gitu paling itu sih ya untuk sesi demo di bagianku nih nanti akan lanjut lagi ke sesi demo di sisi bro teddy nih nanti bro teddy akan jelaskan bagaimana cara membuat container ya bro ya mengcontainerize suatu project nantinya iya sebenarnya sih simple aja teman-teman karena tadi udah dijelasin ya nah tadi kan kita running container tapi image nya udah jadi yang di docker hub tadi ya ini ini saya share screen tadi kan adanya disini ya ini kita tadi pull sebenarnya ketika tadi kita apa namanya running container jadi ketika kita tadi jalankan docker run itu yang terjadi apa dia akan pull image atau mendownload image ke kesini ke lokal kita jadi nah ini ya ini tuh sebenarnya di download dari sini nah sekarang yang akan kita lakukan adalah kita bikin sendiri gitu kita bikin sendiri image nya gitu ya jadi saya remove dulu saya bersihin dulu tadi apa sih docker image image container RM ini ya? Iya. Atau mau nge-remove image? Mau nge-remove yang lagi jalan. Oh, di-stop dulu ya udah di-stop dulu. Iya. Oke. Terus itu kita remove image-nya dulu karena kita mau bikin image kita. Ini sekedar informasi tambahan buat teman-teman di sini. Jadi sebenarnya waktu kita mau melakukan stopping container kita juga bisa melakukan stop berdasarkan container ID-nya. Nah, makanya yang didiamatkan oleh BroadID ini menggunakan si container ID-nya. Benar. Jadi saya nggak perlu ingat-ingatkan saya tinggal list, habis itu saya copy paste aja tadi. Betul-betul. Ups. Kenapa ini? oke. sudah ya. Jadi yang saya barusan lakukan adalah saya stop container-nya. Kemudian ketika di-stop, dia sebenarnya nggak automatic hilang gitu ya. Dia masih ada sebenarnya. Tapi kondisinya, statusnya, kalau teman-teman bisa lihat, ini accepted. Artinya dia sudah tidak running. Nah, saya harus hilangkan dulu semuanya. saya remove. Kemudian image-nya saya remove barusan. Jadi docker ps ini sebenarnya seperti apa namanya, perintah pada Linux juga ya ps. Jadi dia listing minus A to all. Jadi dia listing proses yang lagi jalan apa. Karena sebenarnya proses. Karena sebenarnya container itu proses teman-teman. Jadi ketika kita spin up container, sebenarnya dia adalah proses yang berjalan di operating system kita. kemudian saya list down container-nya apa saja. Nah, yang saya akan lakukan di sini adalah saya akan bikin docker file dulu. Jadi ketika kita membuat container image, kita butuh yang namanya docker file. Jadi saya bikin namanya docker file dulu. Nah, di docker file ini baru kita definisikan layer yang akan kita yang akan kita bangun gitu. jadi tadi sempat teman-teman ditunjukin ya ini kalau misalnya docker file engine X layernya seperti ini. Jadi setiap perintah ini sebenarnya layer teman-teman. Jadi run ini sebenarnya dia akan create layer di sini. Terus kemudian dia melakukan perintah-perintah ini dia akan creating layer. Makanya tadi di presentasi ada namanya union FS ya. Union file system. Nah, ini docker filenya masih kosong. saya akan create docker filenya manual. Jadi ini adalah base image-nya. Base image-nya saya ambil engine X latest. Jadi basisnya tetap dari sini. Teman-teman bisa pakai basis yang lain juga. Seperti tadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah basisnya Debian Buster Slim tadi ya. Jadi Debian itu Buster Slim ini tag-nya. Ini image-nya Debian. Nah, saya pakai engine X tag-nya latest. Kemudian saya copy. Saya bikin juga file index.tml nanti. Di sini saya akan copy file index.tml saya letakkan di sini. Ini di dalam container-nya ya teman-teman. Jadi di dalam container-nya dia punya directory namanya ini. Saya akan copy file index.tml ke dalam sini. Nah, saya buat dulu nih index.tml-nya. Gini ya. Jadi saya buat dulu index.tml-nya isinya misalnya halo from fx misalnya gini ya. Jadi nanti file ini akan ditampilkan. Nah, udah jadi nih. Kita build-nya gimana caranya? Kita docker build kemudian minus t minus t itu tag ya. Tag 1.0 titik-titik itu artinya saya akan cari atau merefer docker file di current directory. It is current directory saya yang ini. Gitu ya. ini ya. Di sini ya current directory-nya. Jadi saya refer ke sana. Oke. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Step 1 dia akan pull image kemudian dia akan copy. Ini cepat banget. Kenapa? Karena saya pakai network-nya isi 2. Jadi bukan pakai network-nya. Salah satu benefit-nya kalau misalnya kita pakai cloud 9 kita pakai network-nya. Jadi pasti cepat banget. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya image-nya. Ini teman-teman bisa lihat 23 seconds ago. Ini artinya image yang saya build. Size-nya hampir sama. Kenapa? karena memang ini sebenarnya saya refer dari sini kan image-nya. Saya cuma tambahkan satu file sederhana tadi ya. Ini isinya nih kalau teman-teman penasaran. Halo from defects. Ini isinya. kemudian saya bisa tunjukin teman-teman history dari konteners ini, dari image ini. Sorry. Tadi ingat ya. Saya build-nya sorry. Saya build-nya tadi menggunakan perintah ini. Docker build minus t engine x. Ini tag-nya 1.0 ya. jadi ini yang barusan saya build. Nah, saya mau tunjukin teman-teman history-nya. Ini sebenarnya layer by layer nih. Teman-teman bisa lihat nih. Seven days ago. Seven days ago. Ini ten hours ago. Ini layer-layernya nih. di dalam image ini di dalam engine x 1.0 ini layer-nya seperti apa. Ini teman-teman bisa lihat semua. Nih teman-teman bisa lihat yang paling atas ya. About a minute ago. Ini layer baru. 17 byte nih size-nya. Ini yang saya barusan lakukan. Ini apa sih sebenarnya layer ini? Layer ini adalah yang yang ini sebenarnya. Yang copy ini. Gitu ya. Ini yang paling atas. Jadi dia membentuk satu layer baru di atasnya. Selanjutnya sisanya sebenarnya sama. Saya bisa run. Tadi seperti Om Budi. Saya running juga. Cuma misalnya kali ini saya nggak ada yang menize. Bisa juga. Saya kasih nama engine x ya. Misalnya gini ya. Ini saya nggak ada yang menize. Jadi dia akan running on the foreground. Kalau tadi kan dia running on the background. Nah. Saya clear dulu. Saya buka terminal baru. Nah. Kita bisa lihat di sini nih. Nah. Ini ya. Halo from the fx. Sudah muncul ya. Dan teman-teman bisa lihat log-nya di sini. Ketika saya lakukan. Ini 25 November nih ya. Ada log-nya. Saya hit sekali lagi. Ini ya. Log-nya nambah. Dia akan nambah access log-nya. Kita bisa lihat di sini. Sudah sih. Itu aja. Kalau misalnya teman-teman masih penasaran. Kita bisa. Sebenarnya kita bisa mounting. Banyak sekali yang kita bisa. Kita bisa mounting file kita di lokal ke. Apa namanya. Ke container. Jadi misalnya teman-teman punya file ini di lokal index.tml. File index.tml-nya kita mapping ke containers. Kemudian apa namanya. Ketika kita ubah di lokal di containers juga berubah gitu ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan sebenarnya. Di situ. Untuk containers. Kemudian apa lagi yang saya mau demokan ya. Sudah sih. Itu aja. Kalau dari saya cukup. Oke gini deh. Saya coba demo. Saya coba mapping nih. Saya quit dulu. Saya coba mapping nih. Gini teman-teman. Saya bisa map. Bentar ya. Saya lihat dulu docker. PS. Ini sudah exit ya. Saya bisa running lagi docker-run. Ini kali ini saya demonize. Portnya saya mapping 8080. Jadi jangan lupa mapping itu adalah host.2 containers. Jadi ini host-nya. Ini adalah containers-nya. Jangan terbalik ya. Ya sering kali kalau pertama kali belajar ini sering kebalik-balik nih bro. Iya. Aku waktu pembolanya juga sering kebalik-balik ini. Benar. Itu penting banget terbalik-balik teman-teman. Itu host.2 containers. Jadi jangan kebalik-balik. Nah kita mau mounting file kita nih. File kita ada di sini ya. Ada di home. Isi to user nih teman-teman. Di current directory saya sebenarnya. Environment container image. Ini ada di sini ya filenya. Index.html. Saya mounting index.html ke containers. Container saya di tadi. Slash usr. Slash share. Slash engine x. Slash html. Slash index.html. Ro itu read only. Saya kasih nama misalnya engine x. Apa namanya containersnya. Dan menggunakan yang ini yang latest. Saya gak pakai yang 1.0 yang saya barusan buat. Saya pakai yang latest gitu ya. Ups. Oh namanya kembar sorry. Saya kasih nama engine x2. Nah ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Ini engine x2 udah running. Jadi kalau misalnya saya URL. ini ya teman-teman bisa lihat di sini. Halo from defx. Sekarang saya tambahin lagi nih. Index.html nya. Halo juga. Dari Jakarta. Seperti ini ya. Saya tambahin. Ketika saya hit lagi. Dia nambah. Append. Kenapa? Karena saya mounting sebenarnya. File yang ini dimounting ke containers. Jadi teman-teman bisa lihat perintahnya tadi ya. Jadi perintahnya adalah dia akan mounting dari sini. Dari slash home slash EC2 user slash environment slash compare image slash ini file index.html ini dimounting ke sini. USR share engine x.html index.html. Gitu. Dimounting ke sini. Kemudian di running as engine x2 namanya. Jadi kalau teman-teman lihat. Di sini. Ini ya. Engine x2 lagi running. Statusnya up. About a minute. Dan kalau misalnya file nya saya ubah. Ya berubah. Misalnya gini ya. Saya hit lagi. Ya. Dia nambah. Itu aja sih. Waduh. Pertanyaannya udah banyak benar nih. Itu aja sih. Kebetulan udah setengah 6 juga. Mungkin teman-teman udah lapar. Termasuk speakernya. Itu. Makasih banyak buat ini bro Willy sama bro Albert dari tadi bantu jawab terus. Thank you banget bro. Aktif banget mereka ini. Terbiasa. Jadi gini teman-teman. Ini saatnya maksud improduktori. Jadi kalau teman-teman menilai bahwa sesi ini bermanfaat bagi teman-teman. Dan teman-teman berharap agar sesi ini bisa berlanjut. Teman-teman bisa kasih masukan ya melalui form tersebut yang sudah disediakan oleh bro Teddy. Terus juga kalau ada masukan dari teman-teman juga bagaimana agar sesi ini bisa dibawakan dengan lebih baik. Teman-teman juga bisa kasih inputan di sana. Benar-benar. Jadi silahkan di input kasih feedback di situ. Sama sebelum kita, mungkin sebelum kita, sebelum demonya udah selesai teman-teman. Jadi itu yang akan kita tunjukin, yang akan kita share ke teman-teman hari ini. Dua hal itu gitu ya. Mulai dari tadi docker basic banget kan komen-komennya. Sampai kita build image kita sendiri gitu. Nah, sebelum selesai, saya mau share juga bahwa itu kan tadi kita manage container satu-satu ya. Bayangin kalau misalnya teman-teman punya container satu-satu, kalau kita deploy itu sebetulnya man to be horizontal scale. Jadi, scalenya dia horizontal ke kanan. Sorry, bukan ke kanan. Scale in, ada iklan scale up, scale down, scale in, scale out. Jadi, scale in, scale out itu in dan out ya. Jadi, dia horizontal. Kalau up dan down itu kan resource-nya ditambah. Nah, kalau ini jumlahnya ditambah gitu kan. Nah, teman-teman bayangin kalau punya aplikasi, mungkin kalau usernya cuma 10, bisa pakai satu container. Kalau usernya 100, mungkin jadinya 3 container gitu ya. Tapi kalau usernya 1000, 10 ribu, mungkin container-nya butuh banyak. Nah, untuk manage container-nya juga butuh tools. Makanya tadi ada yang, ini makasih banyak nih, ada yang bahas kubernetes, terus tadi ada apa lagi ya. Banyak banget nih yang singgung kubernetes ya. Jadi, ya sekalian aja. Jadi, karena banyak yang singgung kubernetes, ya ini kalau misalnya satu container. Bayangin kalau misalnya container-nya segini ya. Ini satu, terus abis itu kita banyak nih. Gimana managenya? Makanya ada tools-tools yang kita bisa pakai. Salah satunya adalah kubernetes gitu. Kalau di AWS namanya EKS. Kalau yang lain juga teman-teman bisa pakai ECS. Dan ini ECR seperti Docker Hub. Ya, fungsinya untuk store container image. Atau registry, image registry. Sorry, container registry. Contenter registry. Ya, itu nanti kita bikin sesi lagi lah. Kalau teman-teman untuk tarik. Wah, kubernetes nih seru banget. Boleh. Sesi lagi. Makanya nanti teman-teman kasih input ya. Di form yang tadi nih. Biar kita juga dapat masukan. Benar, benar. Kasih input. Nanti saya baca input-nya. Kita jadi bisa bikin nih. Eh, kita mau live lagi. Tanggal berapa? Sesuai dengan. Apa namanya? Referensi telur teman. Betul-betul. Oh ya bro, untuk wrap up mungkin bisa dikasih ini nih bro. Motivasi nih bro. Seberapa sih kebutuhan akan kompetensi untuk menggunakan container dan docker ini kalau di industri nih bro. Kalau menurut pengalaman bro Teddy sendiri sekarang ini. Oke, oke, oke. Iya. Jadi gini. Saat ini tuh banyak perusahaan. Saya nggak bisa sebutin angkanya. Tapi banyak dari pengalaman saya pribadi ya. Pengalaman pribadi ya teman-teman. Banyak perusahaan yang sudah mulai melakukan namanya application modernization. Jadi kita melakukan modernisasi aplikasi. Dari tadinya Big Ball of Mutt. Kalau teman-teman pernah dengar Big Ball of Mutt. Istilah Big Ball of Mutt. Itu tadinya monolith besar. Kita pecah-pecah. Either pecah-pecah itu ada tujuannya teman-teman. Misalnya perusahaannya berkembang dengan sedemikian besar sehingga developernya, software engineer-nya itu banyak sekali. Sehingga ketika kita kerja bersamaan di satu codebase yang sama, codebase-nya sudah terlalu besar. Sudah nggak bisa lagi. Makanya harus dipecah. Nah, ketika kita pecah jadi satu service kecil misalnya gitu ya. Nah, ketika service kecil ini kita mau deploy. Kalau pakai containers, sorry. Kalau misalnya pakai virtual machine, jadinya satu, managenya jadi bukan lebih susah. Tapi ada kemungkinan jadi lebih banyak resource yang kita perlukan gitu kan. Karena dia kurang granular. Kalau containers kita bisa bikin jadi granular scalenya. Jadi ketika kita scaling, VM itu bisa nggak scaling horizontal? Jawabannya bisa. Tapi mungkin sekali scaling, stack-nya besar tuh. Langsung nambah 8 core misalnya. Karena satu VM-nya 8 core atau 4 core lah misalnya gitu ya. Jadi satu stack-nya besar. Kalau misalnya pakai containers, kita stack-nya bisa kecil-kecil. Mungkin jadi efeknya ke cost gitu ya. Atau banyak sekali lah efeknya nanti kemanapun gitu. Jadi itu sih. Kalau misalnya yang dari pengalaman pribadi saya banyak sekali yang sudah mulai melakukan modernisasi. Dan modernisasi itu nggak cuma dari back-end ya teman-teman. Ini kita baru bicara dari sisi back-end-nya kan. Dari application code-nya. Padahal dari front-end kita juga bisa lakukan seperti contohnya. Kita deploy front-end itu sekarang bukan di server loh. Di edge. Jadi kita deploy-nya itu pakai udah di CDN gitu. Jadi globally available. Kalau misalnya yang akses dari Jakarta, sama yang akses mungkin dari Europe gitu ya. Atau dari US. Itu kan pasti beda dong latensinya. Nah itu sudah globally available front-end-nya. Jadi bisa modernisasi itu luas sekali. Dan yang kita bahas hari ini baru secuil doang. Iya baru secuil. Betul-betul. Jadi gitu teman-teman. Ini terkait container nih ya dan docker nih. Nanti kalau buat teman-teman yang mahasiswa juga salah satu motivasi terbesar sebenarnya. Kalau menurut saya. Ya kalau teman-teman mau secure project tugas akhir teman-teman. Jangan sampai kan teman-teman sudah susah payah ya membangun project tugas akhir. Terus tiba-tiba di akhir mau di running di komputer yang berbeda ternyata nggak bisa berjalan gitu. Dan ya ini ada baiknya ya mulailah belajar container dan docker dari sekarang. Selama teman-teman masih jadi mahasiswa. Toh nanti juga seperti yang tadi Broteh dijelaskan. Di industri juga sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan banget gitu. Betul. Betul. Oke. Kurang lebih itu teman-teman bisa akses di sini AWS Training. Ini terakhir ya AWS Training banyak sekali konten gratis. Containers juga ada di situ teman-teman bisa buka. Sign up dan sign in di situ. Free. 400 courses free. Jadi teman-teman at least bisa dapat gambaran. Bukan cuma containers tapi AWS secara keseluruhan. Tapi kalau belajar kongresnya aja juga ada. Oke. Kurang lebih itu Bro yang dari saya. Ada lagi nggak Bro yang mau ditambahkan? Cukup kayaknya Bro. Seru banget nih kayaknya nih. Responnya juga kayaknya positif banget nih Bro. Luar biasa. Luar biasa. 2021 langsung nih tiap minggu kita like nih. Jadi regular event nih jangan-jangan nih Bro. Ya oke kalau gitu kalau nggak ada yang mau ditambahkan sekian. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah tune in hari ini. Ditunggu feedback dan respon positifnya. Saya pamit. Makasih banyak Bro Budi sudah nemenin hari ini. Terima kasih juga Bro Teddy. Ini event streaming pertama untuk Indonesia belajar. Terima kasih banget nih. Oke. Bye bye teman-teman sampai jumpa lagi. Bye bye. Sampai jumpa semuanya. Bye bye.